Saudara Camat Samarinda Kota, Kalimantan Timur, Anis Siswantini tak mampu menahan emosinya karena kesal dengan peralatan PKL yang mengganggu ketertibaan umum. Menggunakan sebatang besi, Satrazia, Anis Siswantini ikut membantu menghancurkan beberapa kursi dari plastik dan kayu milik PKL. Untuk menjaga ketertibaan umum di wilayahnya, Camat Samarinda Kota, Anis Siswantini tak mampu menahan emosinya saat menemukan peralatan pedagang kaki lima yang ditaruh di trotoar dan bahu jalan selasa siang. Menggunakan sebatang besi, Satrazia, Anis Siswantini menghancurkan beberapa kursi dari plastik dan kayu. Peralatan pedagang ini ditemukan di jalan Arif Rahman Hakim dan Danau Tuwoti. Sebelum meluapkan emosinya, Anis Siswantini sudah beberapa kali memperingatkan para pedagang agar tidak berjualan atau menempatkan peralatannya di bahu jalan. Akan tetapi peringatan tersebut tidak ditanggapi PKL. Dia kan kadang-kadang jam 2 sudah buka, sedangkan rombongnya ditinggal begitu saja. Kan kumuhnya di pinggir jalan protokol. Saya kan tidak mau seperti itu, sudah banyak yang kami tertipkan. Artinya harus dia berpikir dengan yang lain sudah ditertipkan. Jangan ikut-ikut lagi gitu loh. Kami akan tertipkan setiap hari Satp Lopepi yang ada di Kecamatan itu selalu patroli. Jadi dia setiap hari ada sasaran yang seperti ini dan akhirnya. Selain menghancurkan beberapa peralatan PKL yang melanggar, Anis Siswantini juga menyita peralatan berjualan mulai dari Terpal dan beberapa peralatan lainnya. Camat Samarinda Kota memastikan rahasia penertiban ini akan terus dilakukan agar kota Samarinda lebih bersih dan nyaman. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.